Pelatih timnas Indonesia, Sintayong terlihat mengganti empat pemain pilarnya. Pergantian pemain ini terjadi saat memasuki babak kedua laga Indonesia versus Kamboja yang diadakan di Stadion Utama Kelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022. Empat pemain pilar yang diganti pada babak kedua yakni ada Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Witan Suleiman. Selesai pertandingan, Sintayong membebarkan bahwa pergantian tersebut sengaja ia lakukan. Pergantian pemain itu dilakukan untuk menjaga kondisi para pemain tetap fit pilaga selanjutnya. Sintayong menilai hampir seluruh para pemainnya belum memiliki kondisi fisik yang maksimal. Seperti contoh Arhan yang selama 2 hingga 3 bulan terakhir tidak bertanding. Kemudian Sintayong juga mengatakan bahwa Asnawi sempat cedera sehingga tidak memiliki kondisi yang cukup baik. Situasi tersebut pun dibenarkan oleh Egy Maulana Fikri. Penyerang timnas Indonesia tersebut mengakui ia dan rekan-rekannya sangat sulit menjalani laga pertama kontra Kamboja ini. Egy Maulana Fikri berharap kondisi fisik para pemain bisa cepat kembali boleh. Sehingga Egy berharap ia dan timnya bisa menerapkan skema permainan yang apik sesuai yang diinginkan sang pelatih yakni Sintayong. Sementara Egy sendiri sukses mencetak gol perdana Indonesia di Piala AFF 2022 melawan timnas Kamboja. Egy menyelesaikan golnya pada menit ke-7 setelah mengonversi umpan silang dari Pratama Arhan. Padahal hingga kini Egy masih belum memiliki klub setelah putus kontrak dengan klub Slovakia. Ia resmi mengakhiri kerjasamanya dengan klub tersebut sejak Kamis 15 Desember 2022. Di sisi lain timnas Indonesia giliran akan melakoni laga menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 26 Desember 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! walaupun pertandingan pertama sangat sulit tapi menurut Kusen sangat sayang dengan kali ini dan membuat posin marah juga jadi meeting tadi setelah selesai pertandingan juga dengan posin meminta lebih fokus dan pastinya setiap-setiap akan menjadi lebih baik memang performa yang posin salatikan menurutnya akan di teman tadi tapi tetap posin ingin menunjukkan selamat dan terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati